Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saat suatu ketika saya lewatkan mereka sedang iris-iris buat upaya untuk bebek dan ikan Mereka katakan, life is an endless day Hidup ini memang sebuah jarah yang tidak pernah selesai Sebuah jarah yang tidak pernah rampun Tentang jalan panjang ini, hari ini Nabi Yoyal mengundang kita semua Untuk berjalan menuju pusat hidup kita masing-masing Menuju di terdalam keberadaan kita yakni hati Dan kata-kata sang Nabi cukup menantang kita Koyakkanlah hatimu dan jangan pekan Sebuah seruan untuk masuk ke dalam gerak pertobatan dan pembaruan diri Sebab seperti kata sang Guru sendiri Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskan Sebab dari dalam hati orang Timbul setelah pikiran jahat Dan menang Di bawah terang Sabda Allah yang memanggil kita untuk masuk ke dalam gerak pertobatan dan pembaruan diri Saya ingin membagikan tiga pikiran sederhana Sekadar untuk jaga-jaga Sambil memberi makna pada Prapaska Perjalanan menuju Padanggurun spiritual kita Sepanjang 40 hari Yang pertama Prapaska adalah ziarah spiritual Dengan komitmen kuat untuk bertobat Dan mengambil arah yang lain Dan ini sesungguhnya ini dipanggil pertobatan dan pembaruan diri dalam kitab suci Kata Yunani Betanoia Berarti menyesal dan berubah pikiran Dalam alam pikiran sendiri Arti kata ini lebih menantang Yaitu Berubah dari cara hidup yang lama Dan saat ini menyadari Bahwa tindakan satu cara seperti itu salah Serta memulai suatu cara dan arah yang sepenuhnya sama sekali baru Dalam gaya bahasa Yunani tadi kita dengar Berbaliklah kepadaku dengan setengah hati Dengan berpuasa Dengan menangis dan mengadu Koyangkan hati Dan jangan pakaian Dan kemana kita harus pergi Tidak ada Ketujuan yang lain Kecuali kepada Allah sendiri Dan kata sang Nabi lagi Berbaliklah kepada Tuhan Allah Sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar Dan berlimpah kasih setia Dan ia menyusah Karena ketua Pertobatan artinya Kehendak hati untuk mengambil arah yang baik Yang sama sekali baru Pertobatan artinya Berbaliklah dan mengambil jalan baru Jalan dalam terat dan tuntungan Tuhan sendiri Yang kedua Prapaskar Allah jalan pulang Untuk merenungkan kesementaraan Dan perakuan kita sebagai manusia Albu yang akan menandai dari kita Melambangkan kerimu terdalam kita Untuk bertolak Dan pada saat yang sama Menunjukkan betapa singkat Raku Sementaranya Hidup kita Kata-kata Ingatlah Engkau dari abu Dan akan kembali menjadi abu Menunjukkan betapa raku Dan sementaranya Hidup manusia Jadi Kalau kita Ganteng untuk cantik itu Ya sementara sih Tidak ada yang Ganteng untuk cantik Tidak ada yang Tidak ada yang Jadi kita hanya sementar Kalau sudah memasuk Menanjak terus itu Dia sudah balas Saya tidak bisa Memanggakan dengan Apa yang kita mencari itu satu Karena semuanya akan Selesai Masmur 103 Melukiskan dengan indah Ketak kekalan hidup manusia Adapun manusia hari-harinya seperti rumput Seperti bunga di padang Demikian ia berbunga Apabila angin melintasinya Maka ia tidak ada lagu Dan tempatnya tidak mengalami lagi Di hidup kita di sepertinya Yang kadang juga Mekar depan menghadir Tapi Layu di batu sendiri Kita bangga bangga Tapi Tiba-tiba di disini Yang kita semuanya Layu dan selesai Albu selain mengingatkan kita Betapa pentingnya pertobat Tetapi juga mengundang kita semua Untuk menyadari keraguan Dan kesementaraan kita Mengaruhi samudera hidup kita Pengakuan akan keraguan dan kesementaraan hidup ini Selalu mengantar kita sepenuhnya Untuk bergantung pada Allah Dialah sumber kekuatan hidup kita Dialah tempat pertama dan utama Sanggaran hidup kita Dialah jawaban pertama dan utama Kesengsian dan kerisauan hidup kita Sebab Dia adalah Allah yang setia Dan yang akan tetap setia Menguntung langkah hidup kita Yang ketiga Prapaska adalah saat untuk membawa iman Harapan dan kasih Untuk semakin beriman Dan semakin solidar Masa Prapaska yang kita jalani ini Ini mengundang kita sekalian Untuk membawa iman Harapan dan kasih Agar kita semakin beriman Dan semakin solidar Dengan sesama di sekitar kita Prapaska seperti kata Dalam pesan Prapaska 2021 Adalah waktu untuk membawa iman Harapan dan kasih Puasa, doa dan sedekah Seperti ini watak oleh Yesus Dalam ujir yang kita dengar tadi Memampukan dan mengunggarkan perubahan kita Jangan kemiskinan dan penyakitalan diri Atau kasih Perhatian dan cinta kepada orang-orang miskin Atau sedekah Dan percakapan seperti seorang anak Dengan bapak atau doa Menjadikan kita Untuk mampu menghidupi iman yang kurus Pengharapan yang hidup Dan cinta kasih yang bergaya diri Di tengah kesempatan global dan lokal Yang sedang kita hadapi saat ini Marilah kita beriman dengan sungguh Dan wujudkan iman itu Kita tunjukkan dalam kesiap sediaan kita Untuk solidar dengan sesama saudara di sekitar kita Terutama dengan mereka yang paling membucukkan Uluran tangan dan perhatian kita Sebab kita terjaring satu sama lain Dari tema kesukupan Agung Kupang Banyak masa prapaskal Semakin beriman Semakin solidar Membangun ekonomi yang solidar Kita diundang untuk Dalam tantangan sati Kita diundang untuk Semakin beriman Tapi pada saat yang sama Membujukkan iman itu Membujukkan iman itu Dengan semakin bersolidera Tidak bersama saudara Saya ingin menutup Tersama lain Untuk tetap menjaga pandangan Kedepan Betapa penting Bermimpi bersama Dalam diri sendiri belakang Kita berisiko Melihat kaya Hal-hal yang tidak baik Ada di sana Jadi kalau kita bermimpi sendiri Kita akan cenderung melihat kaya Pasukan kita untuk bermimpi bersama Mimpi dibantian Dibangun bersama Sedara-sedara yang terkasih Mari kita memulai jalan lagi Sambil membawa tiga pikisan sederhananya Pertama Prapaskah adalah jalan spiritual Dengan komitmen kuat Untuk bertobat dan mengambil jalan yang lain Kedua Prapaskah adalah jalan tulang Untuk merenungkan kesementaraan Dan peraguan kita sebagai manusia Dan ketiga Prapaskah adalah saat untuk mengalami iman Harapan dan kasih Untuk menjadi semakin beriman Dan semakin solidar Dengan keselamatan Semoga Ramadhan Muhammad Kita sekalian